Penipuan jual-beli mobil online dengan kerugian ratusan juta rupiah diungkap Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri mampu menjerat korban dengan menggunakan akun media sosial yang memposting mobil fiktif yang dijualnya. Berhati-hatilah saudara jika Anda ingin melakukan pembelian mobil melalui media sosial. Di Jakarta Selatan, seorang warga menjadi korban penipuan pembelian mobil setelah melihat iklan mobil dengan harga yang murah. Dari hasil penyelidikan unit Runmore Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan, pelaku yang diketahui berinisial DSP berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Modus pelaku juga terbilang baru karena selain menjual mobil dengan harga murah, pelaku juga memanfaatkan aplikasi peta palsu dan foto profil orang suruhan korban yang diminta mengecek kondisi mobil. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Karena tertarik dengan mobil yang diiklankan tersebut dan juga harga yang cukup murah sehingga korban menghubungi nomor telepon yang ada di akun media sosial tersebut. Pelaku yang kami dapat amankan dengan inisial DSP. Pelaku kemudian dengan tipu muslihatnya meng-capture foto tampilan WhatsApp dari saksi W atau orang yang diminta tolong untuk mengecek lokasi. Terima kasih telah menonton!